Pembelajaran tatap muka direncanakan berlangsung pada Juli 2021 mendatang, tepatnya di semester ganjil. Hal itu semakin diperkuat dengan SKB 4 Menteri tentang pedoman pembelajaran pasca vaksinasi. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim, Rusman Yaakob, mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi kepada seluruh tenaga pendidik sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Tak hanya itu, Rusman Yaakob juga meminta agar pemerintah menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 bagi tenaga pendidik, sehingga target pembukaan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang dapat terrealisasi meski vaksinasi sudah berlangsung. Kalau yang penting itu vaksinnya, stok vaksinnya tersedia siap apa enggak? Kalau orang yang mau divaksin kan sudah ada, buru-buru lah. Tinggal diatur skedulnya kan? Tadinya 14 hari kan jadi 28 hari lagi jarak antara vaksin. Satu dan dua. Saya kira bisa itu. Misalkan, Satgas COVID-nya mengagendakan, memprioritaskan guru. Kan tinggal dibagi di masing-masing kabupaten kota. Tak hanya itu, Rusman Yaakob juga berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga pendidik, serta bisa bersinergi untuk mengawal dan mengawasi pembelajaran tatap muka saat berlangsung. Hal tersebut sebagai wujud kehati-hatian bersama dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Muhammad Rafiq, Kaltim, Tara TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!